Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Subhanaka La'ilma lana Illa ma'alamtana Innaka Al-Alimul Hakim Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Alhamdulillah wa syukrulillah Dalu menikau kura sakat ngalap barokah dumateng bahayai imamu barok Dumateng pesantreni pun Ngalap barokah Niki adalah salah satu Daripada ajaran ahlus sunnah wal jamaah ingkang di Jepang Dumateng nakto tul ulama Diang NU ageng margi ngalap barokah Menusuh sakat dados mulia dumateng arsoni kusti Allah Ngi menusuh ingkang sakat ngalap barokah Para syrek perrawu para sedulur Kaya imamu barok niki Salah satu tiang ingkang datos gurue panjang Dengan sedoyo Sing insya Allah Gadani sanat keilmuan ingkang mutasil Dugi dumateng kanjang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebab Sebab Perus syrek perrawu perus dulur Ulama-ulama NU Niku seratus prosen Perang ulama nekabeh Niku gadani sanat keilmuan mutasil Nyambung dumateng kanjang Nabi Niki salah satu kelebihan daripada NU Ahlus sunnah wal jamaah Milo tiang NU Tiang Ahlus sunnah wal jamaah neku Botan sakat dipun kalahakan Tengsinten mawan botan sakat Sebab Dhanati sanat ingkang nyambung dumateng kanjang Nabi Perus syrek perrawu perus dulur Singkawit Kolokabeh belajar Al-Quran Niki gadah sanat bumi dumateng kanjang Nabi Belajar tauhid wanten sanate Belajar fitih wanten sanate Belajar tafsil Al-Quran wanten sanate Belajar hadith wanten sanate Sampet yang NU niku Belajar na khusarof ya ono sanate Duki dumateng mu'alif Niku salah satu kelebihan Nahtotul ulama Porus syrek perrawu porus setulur setulur Sanate jelas Dumateng poro ulama poro kiai Poro imam-imam ingkang mu'atabar Imam-imam ingkang mu'atabar Mungku ahlus sunnah wal jamaah Memang seorang ulama besar Niki NU Angkenesu umbami Belajar ilmu hadith Ya sanatinyampu Dumateng ashabu kutubisiddah Termasuk al-imam Abu Amdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Termasuk imam muslim bin al-hajjad al-qushairi al-shaibani Imam Abu Isa al-Tirmidhi Imam Ibn Maja Imam al-Nasai Termasuk imam Malik bin Anas al-Asbuhi al-Madini Dumateng ulama-ulama ingkang mu'atabar Termasuk ulama-ulama ingkang mu'atabar Ahli ilmu'l-kira'ah Termasuk ulama sab'ah Ulama asyarah Bahkan ulama tilawah Kiraatul Qur'an Telung puluh kali Termasuk katai pun Yang ini ku adalah imam Hafaz bin Abin Nujud Yang ini ku adalah ala tariqati asyatibiyah Minawang lampung Yang ini ku adalah ala tariqati asyatibiyah Mesti di wajahnya telung alif Bagaimana Bagaimana Dan ini ku adalah ala tariqati asyatibiyah Hati sembuh dan roba Tetap mustaqim Tetap mazbud Kuat Sebabai wontan sanatipun Akar ingkang nyampung Ngantus dukit Dumatengganceng Nabi Para syerek perahu Para setelur Kitab tafsir al-Quran Kawit imam ibn Jarir al-Tabari Ingkang mas'hur Imam jalalutin al-mahalli Wal imam jalalutin al-abitu al-Rahman Al-Suyuti Tafsir jalalil Nganti imam baytowi Tafsir baytowi Imam Yaiku shaykhul mufassirin Bilma'tur Wa shaykhul masyaykh Wal khufad Umdatu ahli al-ma'ani Wal al-alfad Al-Mushagwaf Al-Ulum Bittafahumi Wattalaqi Abu al-Fida Ismail bin Kathir Al-Qurashi Dimashqi Tafsir Bilma'tur Kelawan hadithi Kanjeng Nabi Sana Tewong NU Ya nyambung Baras jerek Barawu Baras dulur Belajar Nahusara Fanyambung Sampai dukidumateng Imam Sibawe Imam Abdullah bin Al-Mubarak Termasuk Imam Al-Qisai Ala Toriqotil Kufiyyin Baynalku Fawal Matawal Basro Termasuk juga Al-Arabiyatul Hukmiyah Pendukung Imam Assun Hajus Yang dikenal Marengwong Pesantren Imam Aju Rumiyah Peradaban Nahdotul Ulama Ini Peradaban Luar Biasa Ojo Dianggap Reme Dumateng Tiang Lampung Ojo Dianggap Reme Dumateng Tiang Masyarakat Indonesia Poros Cereproporos Indonesia Ini Punya Kebesaran Yang Sangat Luar Biasa Kebesaran NU Kebesaran Indonesia Melampaui Kebesaran Peradaban Daripada Negara Negara Yang Lain Gina Pembeten Leksu Umpamin Temur Tengah Ana Saudi Arabia Ini Timur Tengah Ana Syria Ana Jordan Ana Yemen Ana Maning Kemudian Libya Wonten Mali Seumpama Wonten Daerah Afrika Mesir Wonten Mali Peradaban Maghribi Maroko Tengriku Wonten Universitas Korowen Wonten Mali Dumateng Tunisia Tengriku Wonten Universitas Azzaidun Teng Syiriyah Wonten Universitas Jami Umay Umay Wih Loko Panjir Dengan Apal Nemen Khusyia Apa Loh Khusyia Pernah Meronok Khusyia Wih Bagaimana Khusyia Pengalaman Rada Duwur Sedikit Dari Pada Panjir Loh Khusyia DPR Tapi Bolak Balik Paling Bantar Pasar Parak Parak Dok Bagaimana Parak 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 India Wonten Mali Universitas Noko Darul Ulum Deoban Terkenalan Aligar Muslim University Parak 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 Sepanjang Pulau Niko Keliling Beberapa Negara Ternyata Indonesia Niko Kebesarannya Tidak Kalah Dengan Negara Negara Lain Kebesarannya Ulama Indonesia Itu Di Atas Ulama Yang Lain Jadi Panjir Dengan Kep Wala Tahinu Wala Tahzanu Ojo Mroso Inah Ojo Minter Ojo Murokabun Nakas Murokabun Nakas Niko In Priority Kompleks In Priority Kompleks Niko Minter Yang Keterlaluan Sampai Panjir Dengan Sebagai Bangsa Indonesia Tidak Pernah Tahu Akan Kebangkaan Dan Kebesaran Bangsanya Sendiri Leluhurnya Sendiri Orang Merti Kebesaran Yang Sudah Dibangun Peradaban Oleh Orang Orang Masa Lalu Bangsa Indonesia Kadang Kadang Indonesia Orang Pede Ini Awak Kedewek Sini Banggakan Wong Saya Jendros Ya Ini Panjir Ini Imam Mubarak Nuntut Ilmu Bisa Gawai Pesantan Seperti Orang Sembarangan Ini Pak Nah Khusara Fiyah Mumpuni Jendros Yang Disebut Khusara Indonesia Khusara Fiyah Bagus Minimal Sampai Alfiyah Ibn Malik Loh Sampian Ngerti Khusara Sampian Alfi Ibn Akhil Akhil Kudur Makhl Muhammad Ali As Sobhan Lotok Kitab Mughnillah Bibi Imam Ibn Hisham Rotok Manti Kitab Kitab Sampian 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 Rotok Usul Fikir Hebat Balag Wabadi Mayan Ma'ani Ilmu Mantik Luar Biasa Balik Jangan Sampian Kaya Sampian Nganggu Sarung Tok Kopluk Kadang Kadang Nganggu Pakaian Batik Tidak Pernah Menunjukkan Dirinya Sebagai Orang Besar Kocok Sirap Sampian Nung Lampung Justru Beliau Beliau Ini Lebih Hebat Kadang-kadang Ulama Pernah Diakui Masyarakatnya Dewet Masyarakatnya Terlalu Bodoh Dan Masyarakatnya Terlalu Sibuk Mengagumkan Orang Lain Sementara Kaya Sampian Dewet Orang Pernah Ngerti Bahwa Kaya Sampian Orang Besar Ini Kesalahan Fatal Daripada Bangsa Indonesia Bisa Keprok Basing Bantar Mata Ngeblok Ya Waket Dewet Orang Bapak Orang Sereg Orang Orang Belum Tentu Ulama Yang Lain Itu Bisa Sampai Dalam Konteks Bisa Sampai Alfia Dantul Kayak Ini Sampaian Aku Itu Guru Luar Negeri India Pakistan Bang Mesir Maghrib Tunisia Aku Ngerti Bahwasannya Kualitas Daripada Pemahaman Nahru Sorof Badi Bayan Balagoh Itu Mereka Standarnya Di Bawah Kayak Indonesia Di Bawah Kayak Indonesia Sampian Aku Ngerti Indonesia Ini Kebesaran Agam Agam Islam Ini Kebesaran Negara Indonesia Ini Kebesaran Ulama Leluhur Leluhur Kayi Indonesia Aku Dianggap Ringan Tafsir Tafsir Orang Dianggap Ringan Kur'an Aku Pernah Diundang Atas Nama PPI Persatuan Pelajar Indonesia Dalam Acara Oxford University Inggris Ini Pertama Pertama The Grand Opening Of Arabic Faculty In Oxford University Kukil Kur'i Kur'i Kul Tingali Silabu Silabu Perpustakaan Kul Tingali Ternyata Pelajarannya Persis Persis Pelajaran Nakhruf Sarafe Persis Niku Podo Bari Pesan Sampai Kedali Sodo Orang Anak Bedan Ketika S3 Di Oxford Pelajarannya Nakhruf Ibn Malik Ibn Akhil Itu Tidak Dihafalkan Nakhom Artinya Apa Persantren Indonesia Kau Sarungan Tetapi Mereka Sudah Menghatamkan Alfia Idmi Malik Ini Sampai Kudu Ngerti Kualitas Persantren Lampung Lebih Hebat Daripada Doktor Inggris Meskipun Apakah Ngeblock 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 Sampai Ngeblock Biasa Ngeblock Ngeblock masih luweh kempong dikeploki biasanya yang cerbon dan buntet pesantin seperti yang dihawal biasanya seperti yang diberikan biasanya orang diperintah ngomong disit tapi diperintah mengomong disit biasanya ada yang dihawal diperintah ngomong disit diperintah ngomong disit tapi ini orang dipayang kalau orang dipayang jadi orang dipayang tapi masih luweh yang dipayang sejak kaki 3 mungkin ini yang ditahukan orang yang diperintah orang yang diperintah peradaban Indonesia itu sangat luar biasa Panjirinan jangan percaya Kalau sumpah ada orang yang mengatakan Indonesia tidak punya peradaban Peradaban Indonesia lebih hebat Daripada yang lainnya Orang-orang ulama Indonesia Di luar negeri diagung-agungkan Menjadi guru besarnya Orang Mesir Menjadi guru besarnya orang Hijaz Menjadi guru besarnya orang India Menjadi guru besarnya orang Pakistan Menjadi guru besarnya orang Iraq Menjadi guru besarnya orang Palestine Menjadi guru besarnya orang Syria Menjadi guru besarnya orang Jordan Menjadi guru besarnya orang Yaman Menjadi guru besarnya orang Mekah dan Madinah Tara Haram Itu akeh soko Indonesia Indonesia ini kebanggaannya Harus diungkap dan pemerintah Harus memberitahu kepada masyarakatnya Bahwa kita ini bangsa besar Dan kebesarannya harus diwariskan oleh kita Harus dilanjutkan perjuangannya Orang Syereproporastur Sana dewan Indonesia itu dalam beragama Khususnya Nahdotul Ulama Ahlus Sunawal Jamaah Ini sangat luar biasa Orang bisa di duaini saja Jangan bisa dimiliki Masya Allah Yang namanya Syekh Yassin Padang Itu adalah gurunya orang Arab Gurunya orang India Gurunya orang Pakistan Gurunya orang Afrika Habis dikono sanat hadis Bari Qur'an Untuk dimatang Syekh Yassin Padang Bukan Syekhul Haram lagi Bukan guru besarnya tanah haram lagi Tapi termasuk musnidul alam Pemegang sanat Segala keilmuan agama Sing ononin dunia Iku Syekh Yassin Padang Ruang Indonesia Kenapa Anda membanggakan orang lain Tetapi sampai orang kenal Manus Syekh Yassin Padang Syekh Yusuf Al-Makasari Ini ku para syekh Sangat luar biasa Syekh Yusuf Al-Makasari Ini ku atur Semua orang berguru Bulatang Syekh Yusuf Al-Makasari Syekh Yusuf Pindah Maka dikintil Marang uang ake Bodoh ngaji Uang ni Mekah Dari gurunya uang tanah Mekah Dari gurunya uang Madinah Dari gurunya uang Afrika Nanti dimakamakan Diku uang maring londoh Maring Belanda Karena beliau Memiliki satu pergerakan Kemerdekaan Indonesia Atas dasar Torekoh Torekoh Syekh Yusuf Al-Makasari Yaitu adalah Torekot Holwadiyah Pergerakan Indonesia Kemerdekaan Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Itu dipimpin oleh Ulama-ulama Torekoh Ulama-ulama Sufi Sebelum ada TNI Sebelum ada militer Sebelum ada polisi Ini sih bergerak Dikut ulama-ulama Sufi Ulama-ulama Tasawuf Makanya untuk Meredam pergerakan Indonesia Ini ulama Tasawufnya Harus dihancurkan Bagaimana caranya Belanda Maka Belanda Mengambil Satu orang mufti Dari Yaman Namanya adalah Habib Osman bin Yahya Untuk menfatwakan Bahwasannya Ulama Sufi Torekot Di Indonesia Sesat Bagaimana caranya Aku sudah mengerti Yang berganti colok Yang berganti colok Yang berganti mengerti Yang berganti colok Sekalian mengerti Faham Makanya Kalau seumpama Ada fatwa Daripada Saudara Uthman bin Yahya Yang jadi Mufti Katanya Mufti Batavia Natanya Bukan Mufti Batavia Itu Mufti Belanda Untuk Batavia Dalam rangka apa Dalam rangka Meredam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Yang dipimpin Oleh para Ulama Sufi Dari mulai Banter Dari mulai Makassar Ambon Dernate Dari mulai Samudra Pasai Dari mulai Sumatera Barat Dari mulai Jawa Timur Madura Maka dikeluarkan Sebuah fatwa Dalam rangka Mengaspirasikan Kepentingan Belanda Maka Saudara Uthman bin Yahya Yang memberikan fatwa Ulama Torekot Sufi Indonesia Sesat Tidak boleh Diikuti Itu adalah Para gerakan Gerakan Setan Dan Iblis Ini Sampean Sebagai bangsa Indonesia Harus tahu Seperti itu Kalau gak tahu Sampean Buta Dibohongi oleh Orang terus Gila Maksih Hizum Al-Makasari Sampean Kudu Meneru Pernah Dugi Jumateng Banten Dari Gurune Banten Pernah Dugi Jumateng Jawa Dari Gurune Yang Jawa Mengambil Torekot Sambung Menyambung Menjadi Satu Si Disebut Bineka Tunggal Ida Dari Sabang Sampai Merok Ulama Ulama Indonesia Dibu 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 Salat Ilmu Al-Quran Al-Quran Ilmu Hadis Ilmu 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 Nanti Daerah Sekitarnya Disebut Daerah Makassar Sampai Sebagai Bangsa Harus Tahu Bahwa Kita Bangsa Besar Jangan Jangan Diki Boleh Orang Orang Jadi Percaya Kerana Okmum Habib Ngomong Indonesia Gurunya Habib Ini Pengajik Ini Jangan Jangan Menjelok Memframing Seperti Itu Mengecilkan Bangsa Indonesia Subhanallah Ini Luar Biasa Jangan Al-Batawin Ini Gada Murid Murid Sinten Murid Diantaranya Kainawa Banten Kainawa Banten Beda Dari Kulharomen Dari Gurunya Tua Tanah Haram Mekah Dari Madinah Karyanya Sangat Luar Biasa Ini Kudadani Guru Syek Junaid Al-Batawin Ini Imam Besar Tanah Haram Ulama Seluruh Afrika Mesir India Kemen Cukup Sangat Syek Junaid Al-Batawin Kenapa Sejarahnya Beliau Tenggelam Anda Sebagai Generasi Harus Bertanggung Kenapa Beliau Beliau Itu Tenggelam Karena Anda Terlalu Membanggakan Orang Dari Luar Habib Ini Habib Ini Bin Ini Bin Ini Kadang-kadang Habib Ngaji Quran Tidak 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 Ulama 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 Sampai Ditinggang Salah Itu Bangsa Indonesia Salah Kalian Harus Kembali Kepada Nuru Hurgam Mentang-mentang Kaya Sampai Irung Besak Tidak 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 Habib Tidak Irung Dawa Jadi Masalahnya Masalah Irung Tidak Untuk Kiai Satu Juta Pengomel Angkur Sampai Habib Pencaluk Seket Juta Masalah Salah Anda Yang punya Peradaban Itu Bukan Habaib Habaib Diaman Itu Peradabannya Sangat Di bawah Indonesia Dulu Berarti Ulang Habaib Apa Sebab Habaib Matanya Masih Terbutakan Dengan Dokter Habaib Bongkar Dibongkar Kudu Keras Kudu Beratinyong Ikut Selit Marhabib Orang Buka Pikirannya Sampai Gimana Pertanyaan Subhanallah Panjir Buka Syekh Yassin Padang Apa Syekh Syekh Yawawi Banten Kada Murid Murid Sinten Baholil Bangkalal Baholil Sinten Murid Ya Iku Adalam Bahasim As'ari Pendiri Nahtotul Ulama Bukan Sekedar Jam Yang Terbesar Di Indonesia Tapi Nahtotul Ulama Adalah Organisasi Islam Terbesar Di Dunia Orang Nanas Orang Tapi Sesungguhnya Beliau Adalah Paku Daripada Bumi Indonesia Paku Daripada Bangsa Indonesia Tanpa Beliau Indonesia Bisa Lungkan Di Antara Murid Yaitu Syekh Ahmad Khotib Bin Abdi Latif Al Minang Kabawi Minang Kabul Seorang Ulama Besar Syekh Ahmad Khotib Dia Ngajari Masyarakat Minang Kabul Tentang Islam Jadi Guru Besar Masyarakat Minang Kabul Orang Habib Ngaji Seekh Ahmad Khotib Bin Abdi Latif Al Minang Kabawi Dada di Konsol Syekh Muhammad Sulaiman Ar Rasul Torekote Adalah Naksaban Dia Akhir Nkono Ngaji Di Bahnawawi Padang Sumatera Barat Torekote Holy Dia Ketan Dibah Sim Ashari Tolab Sanad Dili Ali Nuntut Sanad Ingka Ngapu Inggin Di Perintah Malung Bahnawawi Maka Ketiga Orang Berangkat Di Sarang Ngaji Imam Ahmad Khotib Bin Abdi Latif Imam Muhammad Sulaiman Ar Rasul Imam Hasim Ashari Wansul Tekani Indulisan Bok Torekot Naksaban Dia Holy Dia Peradaban Yang Sangat Luar Biasa Model Seperti Hab Ibu Dua Kudu Ngerti Sampai Anet Supaya Sampai Jangan Tidak Pede Kepada Kekuatan Sendiri Bangkakan Kepada Luar Nogu Kepada Kepada Masih Mesir Hebat Sampai Tengok Dicucu Pe Walak Walik Dia Sampai Hebat Sampai Dombar Oke Hebat